Wuh, 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 halo! Kami sayang kamu, Kevin! Makasih, aku juga. Juga sama koper penuh uang ini. Tapi siapa yang bakal beruntung menangin tantangan makeover kamar ini? Gimana kalau kamu? Aku! Yap, dan kamu. Ayo! Wah, makasih. Tepuk tangan untuk peserta kita. Ini tantangan. Jadi siapa yang berduit buat dibelanjain dan siapa yang bokeh? Sofia, kamu ngerasa beruntung? Yuk, dilempar koinnya. Kayaknya ini hari keberuntunganmu. Yeay! Belum beruntung, bro. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa menang. Ini dia. Oke, peserta dan dana udah ada. Saatnya memulai tantangan. Aku kok udah nyesel, ya? Seratus dolar? Wah, lihat nonya. Yuk, mulai mengecat. Hei, kamu ngapain? Ini tempatku. Aku harus menelpon. Halo, aku boleh pesan? Wah, kiriman kilat. Makasih. Hei, ada sesuatu buatku nggak? Oh, tunggu. Coba aku cek. Ini aja deh. Cuma ini. Wah, sekotak barang berharga. Cat emas. Wah, bakalan keren nih. Kesannya mahal. Sedikit parutan emas biar berkilau. Aduh, sulit nih. Kumulai aja deh. Oh, wow. Aduk dikit dan siap mulai. Kok nggak sebagus dugaanku, ya? Hei, Jared. Jangan ganggu, Sophia. Hah? Dia ngirik tuh. Oke, bintangnya beres. Saatnya mengecat. Ini mah kayak botol kuteks. Kecil banget. Tapi mau gimana lagi? Pasti bakalan lama nih. Piuh, ini lebih sulit dari dugaanku. Saatnya ngecek para peserta. Satu peserta lagi kerja keras. Yang lain? Enggak. Yuk kita ajak ngobrol. Gimana perasaanmu? Jujur aja, Kevin. Aku nggak pede. Aku butuh bahan. Boleh minta cat? Nanti ku bayar. Senang berbisnis denganmu. Kayaknya Sophia lagi olahraga nih. Kayaknya dia butuh bantuan. Coba pake ini. Makin seru nih. Biarin dulu deh. Nanti kita balik lagi. Ini baru bener. Dia catnya. Sekarang lepas bintangnya. Aku senang sama hasilnya. Ini harus kering lebih cepat. Kerjaku bagus. Wah, berkilau-nya. Hei, awas aja ya. Kamu kira aku takut? Siapa yang lebih berbakat desain? Kamu nggak apa-apa, sayang? Oh, hai, Mak. Ada masalah nih. Lihat. Jangan khawatir, anak-anak. Biar mama urus. Tempel selotip di sekitar tepi bantal. Abis itu, tempel potongan selotip yang lebih kecil miring-miring gini. Buat sederetan segitiga kecil. Ulangi sampai bawah. Isi semua celahnya pake selotip. Abis itu, lepas satu baris selotip. Kayak gini. Hati-hati yang lain jangan sampai lepas ya. Terus sampai bawah. Lepas selang-seling. Abis itu, ambil kuas dan mulai ngecat. Tepuk-tepuk kuasmu ke baris atas segitiga. Selotip ini jadi perbatasan biar hasilnya nggak berantakan. Cat tiap barisnya pake warna berbeda. Setelah kering, cabut sisa selotipnya. Bagian ini satisfying banget. Sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai kerja keras kita jadi berantakan. Lalu, lepas selotip di sisinya. Ini lebih keren dibanding noda lipstick. Gimana menurut kalian? Cakep kan? Wow, cantik banget. Makasih, Ma. Oh, Mama tahu. Ayo foto-foto. Senyum. Oh, lucu banget. Mama senang bisa membantu. Dede, Ma. Taruh di mana ya? Hmm, jangan. Jangan. Hah, lihat. Aku jadi lukisan. Nggak bisa kepake. Aku nggak tahu harus gimana. Eh, kamu siapa? Apa sih? Surat. Makasih ya. Buka deh. Ini kode ya? Sejak kapan ada brand khas itu? Mungkin ada harta karun di sana? Kodenya gampang. Aku penasaran sama isinya. Tusuk sate. Tusuk sate. Taruh tusuk sate di permukaan rata dan oles sedikit lamp di ujungnya. Lanjutin sampai kamu punya bingkai besar. Taruh tusuk sate di tengah. Membelah persegi kita menjadi dua. Tempel tusuk sate lain secara horizontal ke bingkai. Lanjutin terus isi bingkaimu. Bikin yang vertikal juga ya. Abis itu, dicat. Tambahin dekorasi biar bingkainya jadi kamu banget. Ini bisa jadi tempat pajangan foto yang cantik. Selesai! Bingkai foto pertama kita sempurna. Kita bisa naruh semua foto kita di sana. Ini dia yang kita butuh. Dan bentuknya bagus. Gak ada yang lebih seru dibanding foto-foto sama bestie. Oh, kita imut banget sih. Seru-seruan dan bikin kenangan bersama. Yap, akhirnya udah serasa di rumah. Cakep kan, guys? Hei, ayo ikut aku. Hmm, oke. Satu kali, dua kali. Aku ambil semua. Habis dibeli wanita berduit itu. Makasih. Datang lagi ya. Laris manis. Nih, ambil uangnya. Hehehe. Hai, ada sesuatu. Seharga ini. Mungkin ada di sekitar sini. Di kantong misteri ini. Yaudah, aku ambil aja. Doh. Udah kayak galeri seni pribadiku. Aku gak ngerti seni modern sih. Hei, apa isi kantong itu? Spons renang. Sulit dipercaya. Ini seru. Cari aja foam sendiri. Ini punya aku. Oh, aku tahu. Mulai belas spons jadi dua. Dan pasang pita lampu LED. Warna-warni banget. Bakal jadi pelangi keren nih. Terus, bikin awan dengan nempelin kapas di ujung busa. Nah, dites dulu. Ah. Wah, keren. Itu keren banget sih. Lembut lagi. Matthew, cepet sini. Kamu juga, Tuna. Halo, aku Lily. Di sampingku udah ada dua orang bingung. Di kananku ada Matthew. Cuma cowok biasa. Kayaknya dia masih bingung mau ngapain tuh. Di sebelah kiriku ada Tina. Mungkin dia udah nyiap intrik khusus. Oke, kita sambut dua peserta kita dalam tantangan makeover kamar. Ya ampun. Keren. Yeay. Iya dong. Oke, karena kalian udah siap, kita lihat dulu hadiahnya. Taraf. Satu koper penuh uang. Wow, banyak banget. Yap, kalian udah siap buat ikutan tangan ini kan? Di depanku udah ada tiga kotak misteri. Tina dan Matthew, silahkan pilih kotak kalian masing-masing. Aku mau yang ini. Yes, dapet. Mantap. Ternyata aku dapet kartu kredit. Matthew dapet banyak uang. Dan Tina, tuh kamu belum beruntung. Tapi kadang emang gitu aturannya. Terus yang ini isi apa ya? Wow, segepok uang tunai. Oke, Matthew dan Tina saatnya ngabisin uang. Ah, ya ampun. Dinding kamarku pasti bakal bagus kalau duitnya segini. Wah, emas batangan. Aku ambil deh. Ah, berat. Santuy, aku kuat kok. Tina lihat kesini deh. Emasku banyak banget. Segini pasti cukup buat makeover kamarku. Aku harus segera bekerja. Uh, panas juga. Wah, bener banget. Siap lelehin. Ternyata berhasil. Ih, badanku sampai keringetan. Segini cukup. Pengen lihat hasilnya. Aku juga mau nambahin glitter ke emasku. Masukin aja semuanya. Jangan lupa pakai stik pengaduk biar tercampur rata. Lalu masukin kuas. Sampai kainnya tercelup semua. Oh ya, mantep banget. Emasnya udah nempel. Oke, kuasku udah tercelup rata. Siap dipakai. Saatnya ngecat dan lihat hasilnya. Ratain di tembok biar gak ada yang kelewat. Haha, hasilnya lebih estetik dari dubaan awalku. Hmm, oke. Kira-kira aku bisa pakai bahan apa ya? Pakai cat ini ah. Aku harus cepet-cepet pergi dari sini. Ups. Ehm, kamu mau ngapain? Hah? Hai, Pak Satpam. Bapak salah paham. Kalau gak bisa bayar, balikin aja. Awas aja kalau macem-macem. Wow, Matthew. Dindingmu bagus banget. Aku gak nyangka. Minggir dong. Jangan ngelewatin batas ini. Eh, bener juga. Yang penting aku udah punya cat ini. Aku mau pakai cat ungu dulu. Biarin catnya sampai jatuh sendiri. Wow, semua catku mulai ngalir ke bawah. Di tahap berikutnya, tuang cat ini ke telapak tangan. Pastiin kedua telapak tangan terlapisi cat sampai rata. Tinggal tempelin ke dinding deh. Tas dulu, Matthew. Gak kok. Oke, sekarang saatnya menilai karya dinding kalian. Wow, beneran deh. Hasil cat kalian bagus banget. Kita lanjut ke tempat tidur. Tapi uangku udah mau abis buat beli cat. Antar kesini dong. Hai, ini rak yang kamu pesen. Makasih. Hmm, bajumu keren. Wah, kayaknya bisa kupakai tuh. Ambil. Oh, bajuku. Kabur. Masukin tali kedua di sini. Beres. Aku udah siap bekerja. Aku mau ngegeser rakku dulu biar posisinya mendatar. Sip. Ambil juga rak yang lain. Halo, bro. Tolong taruh sini ya. Ini pesanan kasurmu. Uh, kamu kan cowokin tadi. Gak mau. Jangan ambil bajuku lagi. Hah? Oh, kasurku. Oke. Taruh kasurnya di rak dan pasang spraynya. Kolong tempat tidur ini bisa dipakai buat naruh barang lho. Uh, bantal bling-bling ini kelihatan estetik. Tempat tidurnya juga. Kamu udah sampe mana, Tina? Aku bikin kayak gitu, ah. Wah, ada kasur. Punya aku. Aku dulu yang lihat. Lepasin. Ini punya aku. Oke, Fred. Menterbahan ya. Balik ke kamar. Semua masih sama kayak tadi. Aku perlu nyusun semua perabotnya. Setak kardus ini dipojokan kayak gini. Beres. Alas kardusnya udah jadi. Gratis lho. Lanjut ke kasurnya. Mantap. Aku juga punya selimut merah. Gak cuma itu. Bantal warna-warni ini bakal nambahin kontras. Wow, kalian berdua hebat. Kamar kalian mulai kelihatan keren. Oh, kayaknya Matthew malah ketiduran. Bangunin, ah. Iya, aku bangun. Tina, aku suka banget deh sama perpaduan warnamu. Hah? Ya ampun. Kasurmu ada yang nidurin tuh. Selanjutnya, taruh alat ini di kamar kalian. Trolli yang bisa muter kayak gini emang keren, kan? Kita mau bikin meja dan kalian harus pake bahan di trolli ini. Tuh, plastik botol ini bisa kusulap jadi karya estetik. Bayarnya pake kartu aja ya. Sip, aku udah punya nakas yang kece badai. Tinggal taruh di samping kasur. Kita semua perlu meja di dekat kasur, kan? Aham, Matthew. Kamu perlu pake alat yang ada di trolli. Hah? Itu kan cuma aban. Buat apaan? Iya, tapi aturannya begitu. Kamu harus pake ban itu di kamarmu. Ya udah, kalau gitu. Mungkin ban ini bisa aku kreasiin. Kalau ditutup kain ini bakal beda kayaknya. Beres, udah gak kelihatan kayak ban lagi. Tapi masih ada yang kurang. Selanjutnya, aku mau ngebalik bannya. Emas ini kayaknya bisa dipakai buat kaki meja. Kalau udah, siapin solder dan skrup. Kayak gini caranya. Skrupnya gampang banget masuk. Beres, tinggal dibalik. Tadah. Gak bakal ada yang nyangka kalau ini cuma ban. Kamu keren, Matthew. Tapi please, aku harus fokus. Sip, ini botol plastik terakhirku. Saatnya masang lakban. Tempelin ke sini. Biar botolnya gak ada yang lepas. Lakbannya di-double aja biar makin kenceng. Kalau udah, pasang alas meja ditutupnya. Tapi bukan ini bagian atasnya. Jadi posisinya harus dibalik dulu. Nah, ini baru bagian atasnya. Jangan lupa lakban lagi. Semua botolnya udah nyatu dan merekat kuat. Tapi pake lakban aja belum cukup. Aku perlu lem tembak. Ini bukan lem bening biasa loh. Tapi lem warna merah. Oh, hati kecilku kelihatan unyu. Tapi ini cuma lem ya. Abis itu lapisi pakai busa. Dan tutup pakai kain kuning. Oh, wow. Aku puas banget sama hasilnya. Oke, mari kita lihat kedua meja ini. Kalian berdua keren parah. Uh, aku suka lampu. Tapi yang lampu bohlam. Ini buat kalian masing-masing dapet satu sebagai hadiah dariku. Saatnya bekerja. Buat bikin lampu. Kamu lagi ultah ya? Pinjem mainanmu dong. Tenang aja, aku punya sesuatu buat kamu nih. Segepok uang? Wow! Dapet mainan. Aku mau ngecat mobil ini pakai warna emas. Ratain semua aja dari pintu sampai pelet. Setelah kaki lampu emasnya siap, tempel mobil emas tadi ke sini. Selanjutnya, pasang tentara emas. Ya ampun, aku suka banget sama bentuk lampuku. Jangan lupa pasang kap lampunya sebagai sentuhan akhir. Yes! Ini baru lampu kamar mewah. Dari awal aku yakin bakal berhasil. Lihat ini deh. Aku nemu koper kulit bekas. Keren kan? Gak cuma itu, ternyata isinya banyak. Pasti bisa kumanfaatin buat bikin lampu keren nih. Terlebih dulu aku perlu skru panjang buat nyambungin kedua kayu. Udah kenceng. Aku juga perlu colokan dan kabel lampu. Masukin kabelnya ke semua lubang di kayu. Balikin ke alasnya. Jadi deh, pasang bohlamnya. Masukin ke sekring dan... Nyalah! Terang banget! Ya ampun, kalian berhasil menerangi kamar kalian. Wow! Prajurit emas ini kelihatan kece. Tina, model lampumu modern dan minimalis ya. Boleh juga. Oke, lampunya udah. Terus, kurang apa lagi ya? Aku perlu bantuan. Kue ini kayaknya enak. Hah? Siapa yang nelpon? Lagi sibuk gak? Aku ada kerjaan nih. Siap. Dia pasti bisa ngebantul. Uangku tinggal berapa sih? Cuma segini. Duh. Masa digantung di dinding? Dangkep, Tina. Kamarmu kan tong sampah. Dih, Matthew. Jangan gitu dong. Oh iya, mending pake ini aja. Siapin sedotan lalu potong. Olesi kedua ujungnya pake lem tembak biar sudutnya berubah. Nih, aku mau bikin sedotan bentuk heksagonal. Pasang jepitan dan foto bagus biar jadi hiasan. Tempel di dinding dekat kasur biar gambar senyumnya selalu kelihatan. Siapa sih yang gak pengen nostalgiaan ke masa lalu? Hmm, oke deh. Katanya dia perlu barang langka. Ini kayaknya langka. Ayo, bunga. Berat banget. Ini kayak dilem apa gimana sih? Aku perlu ngincer barang yang gampang diambil. Oh, ini aja lah. Udah dapet. Tada. Kubawain karya seni langka sesuai permintaan. Oh, wah oke. Pas banget. Ambil nih sesuai janjiku. Oke, apa temen baru kecocok-cocok di sini? Enggak. Oh, di atas nakas? Oh, gak pas. Taruh di mana ya? Bentar, bentar. Kotak mainan. Itu solusinya. Lepas dulu potret ini dari bingkainya. Abis itu warnain bingkainya. Jangan lupa pake dinosaurus. Menang, Dino. Aku cuma ngelem kakimu kok. Masuk ke bingkai semua. Nah, ini baru karya seni yang bisa kubanggakan. Tinggal gantung di sebelah karya lain. Ah, cakep. Gimana hasilnya? Menurutku sih keren banget. Aku pasti bakal menang. Wow, kalian lihat banget ya di ronde ini. Matthew dan Tina. Oke, saatnya ngumumin juaranya. Semoga kalian gak lupa sama tas penuh uang ini. Kalian bekerja dengan baik. Tapi pemenangnya adalah Matthew. Ah, aku menang. Udah kuduga. Aku tahu bakal menang. Tenang aja, Tina. Aku juga punya dia buat kamu. Kartu kredit tanpa limit. Cuma buat kamu. Jadi, ini sekolah baruku? Ini normal? Akhirnya kamu datang juga. Aku rasa begitu. Ayo, kutunjukkan kamarmu. Cukup bagus, kan? Standar sih. Lihat aja tempat tidurnya. Tapi, bolehlah. Nah, ini baru kamar. Gelap. Kayak yang aku suka. Ya, ini bolehlah dipakai. Tunggu. Kenapa ada tempat tidur kedua? Apa yang terjadi di sini? Oh, iya. Masalahnya. Hai, teman sekamar. Aku suka tampilanmu. Sini. Wow, kamu gesit juga. Aku tahu kita akan jadi teman baik. Oh, itu gak akan terjadi. Aku akan bagi kamar ini jadi dua. Kamu di sisimu. Dan aku di sisiku. Aku mau menyamankan diri. Ini lebih baik. Aku mau lanjutin bacaanku dulu. Eh, aku harus beberes. Eh, kotak itu bergerak. Halo, ada orang di sana? Ya, cuma ada satu cara biar tahu. Jadi gitu ya? Jangan main-main sama aku. Tunggu. Kemana dia? Ya, taruh kotak-kotak itu di sana. Dan jangan berantakan. Aku serius? Atau kamu yang beresin? Ih, jaringan laba-laba ini mencicikan. Harus dibuang. Bunga-bunga ini jauh lebih baik. Aku mau gantungin di dinding. Kayak taman gantung gitu, kan? Cantik banget. Tapi aku tahu cara bikin lebih baik. Aku mau pakai lampu ini. Cantik, kan? Oh, ada apa di sana? Kayaknya aku harus mulai. Aku gak mau yang terlalu terang. Oh ya, ini bagus. Warna hitam gak pernah salah. Kutambahin beberapa jendela. Dan sekarang aku mau mendekorasinya. Aku mau tempelin ini ke dinding. Hiasan bagus. Ini ngasih kesan gotik ke ruangan. Itu bagus sekali. Ini sempurna. Selera kita jelas berbeda. Hei, apa itu? Iyuh, laba-laba. Jici banget. Aku butuh sesuatu untuk kamarku. Ini bakal bikin perbedaan besar. Ini yang kubutuhkan. Dan warnanya hitam. Bagus. Wow, ada banyak nih. Wow, kamu gak apa-apa. Tolong, aku jadi momi. Tenang, aku di sini. Aku akan membebaskanmu. Beres. Itu menakutkan. Kamu gak apa-apa. Aku tahu kita akan jadi sahabat. Lepaskan tanganmu. Itu ucapan terima kasihmu. Aku mau gantung kain ini di dinding. Ini bikin suasana mengerikan yang bagus. Ini keren kan? Aku jadi dapet ide. Aku mau pasang kain ini ke lingkaran ini. Masukin sampai penuh. Ini yang aku mau. Aku mau pasang ini di atas tempat tidur. Aku butuh spray baru dan boneka. Ini mulai kelihatan nyaman. Aku seneng sama hasilnya. Peluk aku. Saatnya bereksperimen. Campurkan cairan ini. Sejauh ini bagus. Tapi ada satu bahan yang kurang. Laba-laba kecil yang lucu. Wow. Ah, laba-laba singkirin. Bonekaku, kepalanya lepas. Ini semua gara-gara kamu. Maksudmu apa? Kemarilah, Teddy. Tidak. Tuh, bentar. Aku punya ide. Aku bisa pake ini. Taruh busa isian ini di lantai. Terus, aku butuh lampu LED. Pasangkan lampu ke dalam busa isian. Nah, aku nyalain deh sekarang. Wow, ini sempurna. Mau aku pasangin tali di sini. Terus, gantung di plafon. Aku punya awan sendiri. Ini menakjubkan. Ini aksesori yang ideal untuk kamarku. Gak bakal bosen deh ngeliatin tiap hari. Bikin relax banget. Dan semua ini berkat si Teddy. Aku bahkan bisa menata kuku. Uh, bisa diredupin gak? Itu terlalu terang. Hmm, mungkin aku butuh lampu. Tapi apa yang bisa aku pakai? Uh, ini menarik. Dari mana datangnya ini? Tapi gak masalah. Tunggu. Ini gak nyata. Gak adil, ah. Tunggu. Tunggu. Nah, waktunya mengecat. Aku pakai cat semprot biar lebih cepat. Tambahin juga cat merah. Ini luar biasa. Lampu tidur terbaik yang pernah kulihat. Ini sempurna untuk membaca. Aku senang dengan hasilnya. Bikin aku ngerasa nyaman. Setiap rumah harus punya ini. Sekarang aku bisa lanjut baca. Tapi aku gak bisa berhenti ngeliatinya. Manikur baru emang paling cakep. Kerja keras bikin aku ngantuk. Hah? Sematku bolong. Kok bisa sih? Ngeselin. Ah. Tapi ini bisa aku pakai. Aku harus ambil sesuatu dulu. Abekan aja. Aku cuma ambil meja rias ini. Apa yang kamu lakukan? Ups, maaf. Nah, aku taruh di sini. Terus apa? Oh iya selimutnya. Aku harus buat beberapa perubahan. Potong di sini. Sobek di sana. Kayaknya udah nih. Yuk kita lihat hasilnya. Aku mau sampirkan selimut ini ke cermin. Lubangnya sekarang jadi bentuk hati. Tinggal dekorasi mejanya deh. Ini tempat sempurna untuk makeupku. Aku suka. Yuk coba cermin baruku. Aku mau bedakan dulu. Kamar ini butuh lebih banyak kelelawar. Cermin-cermin ini bagus. Aku tempelin ke dinding aja. Aku butuh meja. Wow, barang-barangku banyak juga. Jangan lupain flamingonya. Gimana kalau tambahin hiasan dinding? Aku butuh perabotan kecil. Aku nggak butuh bunga warna-warni. Tolong nanti juga mati. Wow, hasilnya bagus. Indah sekali. Rasanya kayak di rumah sendiri. Aku nyaman di sini. Nggak sia-sia kerja keras. Gelap, suram, dan murung. Papa sama mama pasti bangga. Awan-awan ini lembut banget. Waktunya dongeng sebelum tidur. Hah? Apa itu? Kamu megang apa? Coba aku lihat. Hmm, ini mungkin berguna. Aku tahu harus apa. Ambil selebar kayu bentuk bulat. Oleskan lem di atasnya. Terus tempelin balok busa. Tekan supaya nempel. Pasangkan selangnya. Di sisi satunya juga ya. Pasang selangnya kayak gini. Terus tambahin jaring laba-laba. Pakai juga untuk menutupin balok busanya. Kayak gini. Terus hias pakai laba-laba dan tengkora. Jangan lupa kelelawarnya ya. Pasangkan tali di selangnya. Terus ikatkan yang kencang. Selanjutnya aku butuh yang istimewa. Ini bagian serunya. Wow, lihat itu. Buku ini seru banget ternyata. Aku nggak bisa berhenti baca. Wow! Wah, pasti sakit tuh. Aku nggak bisa diem aja. Berhenti, jangan bergerak. Kamu bakal kepreset gara-gara ini. Aku lihat sendiri tadi. Beneran? Itu berarti kamu nyelamatin aku. Kamu peduli sama aku. Yuk, aku mau nunjukin kamarku. Jadi ini awanku. Keren kan? Masih ada lagi. Ini bungaku. Oh, kamu harus lihat ini. Aku bikin sendiri. Iya, aku nyombekin selimutnya sih. Hei, apa tuh? Ini tengkorak ya? Nggak nyangka aku melakukan ini. Aku tahu bakal nyesel. Kamu ngelepasin selotipnya. Iya, ini ganggu tampilan kamar. Ayo. Wow! Hei, lihat tuh. Ini beda banget. Jangan sentuh. Oh, kelelawar. Aku suka peliharaan. Tolong jangan. Aku tahu kita akan jadi sahabat. Yuk, peluk. Aku nggak begitu suka. Nggak apa-apa. Aku suka. Aku mau balik ke tempatku. Wow, jadi begini rasanya kehidupan kampus. Nggak nyangka aku akhirnya di sini. Hmm, apaan tuh? Tapi ini kamarku. Aduh, aku sekamar sama kutubuku. Jangan ngalangin aku. Pergi sana. Oh, oke. Ini nggak bisa kebuka. Kamu bikin aku kuku. Minggir. Aku nggak butuh kunci. Apa susahnya? Nggak kayak yang kubayangin. Cici banget. Banyak yang harus dirapihin nih. Tapi unik juga sih. Yang bener aja. Tempat sampah aja lebih bersih daripada ini. Nggak terlalu kotor kok. Ayo mulai bersihin. Oh, harus banget ya. Emang siapa lagi? Oh, jorok banget. Gimana kalau aku melihara laba-laba sekalian? Apaan nih? Boring. Langsung masuk tempat sampah. Auw, hati-hati dong. Lihat-lihat dikit. Kamu nyari masalah? Hah? Nyari masalah apa sih? Oke, awas aja ya. Wow, dia gelak banget. Ini wajib dibuang. Uh, bau. Hei, siapa yang matiin lampu? Tolong. Aku terjebak. Oh, hantu. 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 Ah, auw. Sini laba-laba. Wow, banyak banget sampahnya. Ini udah jauh lebih baik. Aku bangga sama kita. Tapi kita jelas bukan temen. Aku butuh istirahat. Bisa minggir. Bisa minggir? Seharusnya cukup. Aku bisa nempelin tabung ke kardus. Tambahin lebih banyak tabung dengan ukuran berbeda. Sekarang kita warnain. Seru juga. Aku suka warna ini. Pasti hasilnya cakep. Tunggu centek kering dulu ya. Siap deh. Buku ini menarik juga. Hei, lihat ini. Itu apaan? Ini kursi baru kita. Gimana menurutmu? Aku suka sih. Dan nyaman lho. Hah? Itu ban bekas kan? Dari mana asalnya? Jauhin tanganmu dari banku. Aku punya rencana besar. Pertama, taruh di permukaan yang rata. Aku akan mulai dengan melukis garis bergelombang di ban. Dari ujung ke ujung ya. Dikit lagi. Satuin di ujungnya. Tunggu kering dulu. Sekarang aku butuh cat ungu. Pakai ini untuk mengecat bagian atas ban. Tapi jangan lewatin garis putih. Jadi aku harus hati-hati. Ini bagian terakhirnya nih. Udah selesai setengah. Kita tunggu catnya kering. Terus ganti warna. Balik bannya. Dan cat separuh lagi jadi kuning. Ambil kuas yang lebih kecil untuk bagian yang sulit. Kuning itu warna kontras yang cocok sama ungu. Oke, kita tunggu kering. Sekarang ambil paku payung. Tanjepin ke ban. Jaraknya harus sama rata. Lalu pasang rantai ke salah satu paku payung ini. Kemudian cantelin di sekitar sisanya. Kayak gini nih. Isi bagian tengah ban ini pakai selimut. Jadi tengahnya empuk. Dan selesai. Ah, nyamanya. Oh, apaan tuh? Ini kursiku. Keren kan? Keren dari mananya? Menurutku keren. Eh, mama. Maksudku. Apaan tuh? Ayo kita lihat. Dari mana asalnya? Apaan sih ini? Ini cermin. Lihat. Bisa dipakai nih. Aku mau ngambil sesuatu dari tas. Wow, mainanku banyak banget. Aha, ini dia yang kucari. Oh, squishy. Hah, seru banget. Tapi aku punya rencana yang lebih besar. Tempel double tap di unicorn ini. Lalu lepas penutupnya. Sekarang bisa kita tempel ke cermin. Lakukan hal yang sama pada sisa mainannya. Aku lebih suka di sekitar tepi cermin gini. Wow, cakep banget. Aku pasang di sini. Ah, ini sempurna untuk dandan. Sesuai yang kubutuhin. Wow, idemu bagus. Mungkin aku harus bikin juga. Tapi cerminku wajib lebih baik. Jelas. Aku punya apa ya? Aha, semua aja. Tapi aku butuh sesuatu untuk nempel semuanya ke cermin. Cermin. Eh, agak serem ya. Oh, busa mengembang ini cukup. Siapa yang butuh selotip? Hasilnya pasti bagus. Mari kita mulai. Semprotin busanya di sekitar cermin. Oh, kayak kering. Pastiin lebarnya sama. Gampang banget pakenya. Dan lebih seru dibanding pake tape. Sekarang tinggal ku hias. Tempel serangga ini ke busa. Wajib selesai sebelum busanya mengeras. Semua hewan favoritku ada di sini. Serangga yang menjijikan. Taruh tikus imut berbulu di sini. Sip. Wow, aku suka. Gini baru cakep. Itu cocok sama keperibadianmu. Aku mau belanja, ah. Apa? Mau beli apa? Nindingnya terlalu kosong. Hmm. Enggak, aku gak suka. Ada apa lagi ya? Oh, oke. Ini agak ngebosen, Min. Ada apa lagi? Oh, meriah. Ini dia. Aku gak sabar nunggu dateng. Paket. Wow, cepet banget. Mungkin tukang paketnya ganteng. Gimana penampilanku? Halo, silahkan masuk. Iya, iya. Aku masih harus ngirim paket lain. Oh, kamu tinggal di sini. Aku aja gak sabar pengen keluar dari sini. Tapi kayaknya bisa tahan lebih lama. Serius? Jangan ngarep. Aku juga gak tertarik. Mana hiasan didingku? Eh, tipnya dulu. Oh, iya. Ini dia. Segitu doang. Yang bener aja. Kurang lah. Tapi aku cuma punya segini. Yaudah. Dadah. Tapi aku udah bayar. Nggak adil. Naomi, jangan khawatir. Gak ada yang boleh bikin kamu sedih. Sini uangnya. Hei, tukang paket. Sini kamu. Tolong, jangan. Please, jangan. Dia lari terbirit-birit. Aku gak butuh ini. Naomi. Lihat apa yang ku bawa. Ini untukku. Makasih, Betty. Ini hiasan didingku. Wow, makasih. Kamu yang terbaik. Tunggu ya. Ini untukmu. Ini prank, kan? Gak ada yang pernah sebaik ini sama aku. Semoga kamu suka. Wow. Aku gantung planetnya di sini. Ah, jauh lebih baik. Kita butuh rock and roll di sini. Ini bagus lho. Hasilnya cakep. Ya, pilihanmu bagus. Ayo buang sampah ini. Ambil. Wah, isinya apaan? Pelan-pelan. Puter. Nah, gitu. Kita butuh rock. Sip, di sini. Cerminmu bisa ditaruh di atasnya. Pakai selimutmu. Tidur yang nyaman. Aku buang sampah ini. Kita bisa naruh karya seni di tatakannya. Aku ngelukis ini waktu itu. Hasilnya bagus banget. Ini hiasan dinding yang unik. Gantung gitar juga. Oke, gimana hasilnya? Luar biasa. Beda banget, kan? Aku gak nyangka sama perubahannya. Setuju. Kita harus bikin jasa makeover. Rasanya kayak di rumah. Sekarang semua nyaman. Sempurna. Sini. Apa kita baru aja jadi sahabat? Aku gak terlalu suka pelukan. Nah, ini dia. Rumah baru kita. Silahkan buka pintunya. Tapi kamu harus letup mata. Biar disini jadi kejutan. Wah, ide bagus tuh. Ayo masuk. Ingat. Jangan ngintip. Aku serius. Jangan lihat. Stop bercandanya, Alec. Hah, ini perannya. Brosurnya gak kayak gini. Iya, di brosurnya rapi. Dan dindingnya gak bolong. Ini kacau banget. Kita gak bisa tinggal disini. Gimana nih? Gak apa-apa. Jangan khawatir. Aku suka tantangan berat. Kita cuma perlu bersihin. Mari mulai dari mindahin kotak ini. Itu doang mana cukup. Tapi itu awal yang baik. Aku takut nyentuh apapun. Yuh, lihat semua serang laba-laba ini. Kotor banget. Tenang, jangan takut. Gak lucu, Alex. Kayaknya aku salah ngomong. Ya, lari sana. Ini udah rusak. Wow, kok ada ini? Siapa yang nyimpen barang begini? Oh yeah, rasakan terikanya. Lihat tototku. Ih, capek juga. Tapi gak bakal bersih sendiri. Hampir selesai. Biar aku. Udah jauh lebih rapi. Pilihan wallpaper ini agak aneh. Aku udah pernah baca. Oke, beres. Purr, tingin. Kita harus nutup lubang itu. Aku kira itu jendela. Tapi jendela yang super kecil. Gak bener nih. Kita harus lakuin sesuatu. Tapi apa? Bentar. Aku tahu. Aku segera kembali. Kamu kemana? Nih, lihat. Kita bisa pakai ini buat menghias dinding. Cakep kan? Hmm, ini pilihan yang sulit. Aku kurang yakin. Terus kubayangin di dinding dulu. Semuanya bagus. Pilih aja yang kamu mau. Yang ini aja? Wow, berangin. Ini solusinya. Nah, cakep. Nih, ambil. Ayo tempel lagi. Hasilnya pasti bagus. Lebih bagus daripada koran. Paling nggak, lebih berwarna. Dan bentuknya lebih menarik. Mulai serasa di rumah. Aku lumayan puas. Berbeda tapi imut. Gimana menurutmu, Alex? Cakep. Tapi masih ada yang kurang. Oh, aku suka. Ayo tempel ke dinding. Aku suka benda berkilau. Kita semua butuh yang bling-bling. Wow, terasa ajaib. Kita bisa melihat bintang setiap hari. Ada yang bisa ngalahin. Itu yang terakhir. Wow, tas dulu. Ups. Kita butuh slow tip lagi. Kamu ngomong sesuatu. Kamu ngapain? Eh, bukan apa-apa. Tutup matamu. Oke, kenapa sih? Tutup terus. Kenapa lama banget? Kamu ngapain, Alex? Eh, aku punya masalah. Ini lebih rumit dari bayanganku. Apa? Biar aku bantu. Makasih. Kusut banget. Aha, ini ujungnya. Ayo kita buka. Wow, aku pusing. Kamu nggak apa-apa. Gawat, aku mau muntah. Bentar. Aman kok. Kita bisa pakai ini. Aku suka idemu. Ayo tempel ke dinding. Sedikit lebih tinggi. Dikit lagi. Eh, aku nggak nyampe. Ini kesempatanku teper persona. Biar aku aja. Aku gantung di sini ya. Semoga aku butuh peregangan. Eh, ini percuma. Sia-sia. Maaf, Luna. Hmm, gawat nih. Bentar. Aku tahu. Jangan jatuhin aku. Hore, sampai. Sip. Cepetan. Hei, diem dong. Susah tahu. Ayo pasang. Udah selesai. Beres. Kita jatuh. Au. Sakit banget. Alex, lihat. Wow, indahnya. Setuju banget. Ini lebih indah daripada bayanganku. Dan romantis. Iya. Lihat, terkadang aku punya ide bagus. Aku bisa nantar ini semalaman. Wow, seru ya. Ayo kita lanjutin lagi. Eh, Luna. Ada sesuatu di hidungmu. Di hidungku? Oh, kotor. Itu percuma. Aku tahu. Ini solusinya. Kamu nemu cermin ini di mana? Biar aku bersihin. Tahan ya. Nah, bersih. Aku bisa lihat diriku sendiri. Sekarang mari bersihin kotorannya. Wow, ada di mana-mana. Oke, selesai. Oke. Gitu dong. Aku taruh di sini ya. Hati-hati. Jangan sampai dapat nasib buruk. Tempat ini bagus, kan? Lumayan. Kamu juga butuh tempat buat ngecek rambutmu. Alex, cerminnya. Dapat. Hampir aja. Oke, udah aman. Aku bakal ngelepas tanganku perlahan. Hei, Alex. Kita butuh ini. Hah? Jim! Ups. Ini bisa nahan cermin kita. Oke, taruh deh. Nah, berhasil. Tunggu di sana. Mau ke mana? Nah, aku butuh sesuatu dari kebun kita. Kita bisa gantung tanaman rambut ini di cermin. Oke, kalau gitu. Percaya aja. Aku tahu mau ngapain. Lihat nih. Cakep kan? Kita butuh tanaman hijau. Alam pasti bangga. Gimana menurutmu? Suka sih. Tapi aku punya ide lain. Apa tuh? Kita butuh lebih banyak lampu. Lampu yang banyak. Lihat nih. Nyaman banget. Gantung di cermin juga. Selesai. Aku bangga. Pekerjaan lain beres. Tunggu. Mau ngapain lagi? Aku mau mindain ini. Alex, berisik. Aku harus seleraga. Oke, di sini udah pas. Alex, ya ampun. Lihat itu. Lihat apa? Harus aku tunjuk banget. Ini penuh kotoran. Lihat tuh. Menjijikan. Biar aku ambil koperku. Kamu mau pergi? Enggak lah. Aku cuma mau ngambil sesuatu. Spray-nya buat apa? Ini buat tutupin kotorannya. Kalau nggak kelihatan, berarti nggak ada. Curang sih. Tapi aman. Alex, ini buat apa ya? Biar aku pikir. Hmm, nampan muffin dan gelas. Aku tahu. Taruh gelasnya di nampan. Ini bisa jadi tempat penyimpanan yang bagus. Ayo kita isi. Aku udah tahu. Ini sempurna. Semua swidol dan alat tulis kita bisa masuk. Dan kita bisa naruh lampu flamingo ini. Taruh juga lampu bintang di sini. Kita butuh mainan yang imut. Mereka gemoy banget. Aku suka unicorn. Aku nggak sabar memeluk dia. Dan kita butuh bantal. Benar. Taruh di sini. Sekarang kita punya tempat duduk. Yuh, hari ini berat. Kita butuh istirahat. Hmm, tas kita taruh di mana ya? Aku tahu. Jangan cemas. Aku mau nelfon dulu. Ada yang membosankan. Oh, ada telpon. Halo. Hei, aku butuh bantuanmu. Paket spesial untuk Alex. Wow, cepat banget. Ini yang kita butuh. Ini solusinya. Tempel aja di dinding. Dan kita bisa gantung tas di sana. Sempurna. Makasih, Alex. Ruangan kita jauh lebih rapi. Keren banget ya. Usaha kita terbayar. Capek sih, tapi sepadan. Beda banget. Rumah baru kita. Tempat yang indah. Ayo, tos lagi. Sekarang gimana? Oh, ayo telpon teman-teman kita. Buat pesta? Aku setuju. Tunggu sebentar. Hei, ayo main ke tempat kami. Uh, so the. Gelombungnya menggelitik lidahku. Aku suka dekorasi kalian. Aku setuju. Wallpapernya keren parah. Hei, Chris. Tunggu bentar. Aku lagi terpukau. Uh, apaan nih? Mendingan jangan. Jauhin wallpaper itu. Ayo, kita pesta. Ayo. Ini kamar baruku. Butuh banyak perbaikan sih. Tapi aku punya rencana besar. Jadi tempat tidurnya ditaruh di sana. Dan lemari pakaian ku bakal cocok di sudut itu. Aku gak sabar untuk mulai. Uh, apaan tuh? Itu kelelawarku. Kamu pembantuku ya. Lakukan tugasmu. Ambil tasku. Wow. Ada-ada aja. Hmm, aku butuh manikur. Aku udah nyesel pindah ke sini. Please lah. Kamu nginci kamar impianku. Ibelin banget. Jangan diulang lagi ya. Aku bakal naruh ini di tempat yang aman. Waktunya melakukan dekorasi ulang. Hati cinta ini imut banget. Kata siapa? Lihat semua sampah ini. Ayo, buang. Uh, kotor banget. Kita butuhkan vas kosong. Bisa tolong berhenti. Oke, kamu pasti suka ini. Paham? Ini hati cinta. Imut ya? Enggak. Sama sekali enggak. Cabut semuanya. Ini bukan gayaku. Hati ini mencerahkan ruangan. Enggak. Mengerikan. Itu yang terakhir. Kak, kamu ngapain? Bukannya udah jelas. Jadi kamu gak suka ya? Aku benci. Oh, oke. Dan ini harus pergi. Cuma ada satu solusi. Kita bagi kamar ini jadi dua. Kamu tetap di sisimu. Aku tetap di sisiku. Aku perlu mendekorasi kamarku. Hasilnya pasti keren. Yuk mulai dari menggambar badan. Lalu kaki. Ini bakal jadi laba-laba kecil yang imut. Sekarang kita warnain. Dia butuh jaring. Menggambar ini bikin aku rileks. Kita kasih kilauan. Bikin kayak gini di seluruh jendela. Ini baru keren. Gimana menurutmu? Agak serem ya? Aku bikin apa ya? Bentar, aku tahu. Aku punya ide bagus. Yuk pakai kuteks ini buat ngecat jendela. Soalnya kukuku selalu terlihat cantik. Jadi jendela ini juga bakal cantik. Wow, super cerah dan indah. Jadi beda banget. Aku suka. Aku bisa menatapnya seharian. Dan gak ada laba-laba sama sekali. Maksudku, aku mau kesini dulu ya. Ini beneran terjadi. Hmm, bikin apa lagi ya? Oh, aku tahu. Aku cuma perlu ngambil sesuatu dulu. Ayo dong, mana sih? Aha, ini dia. Aku harus pakai lipstick dulu. Bibirku harus selalu cetar. Monyongin. Jangan lupa latih teknis ciumanmu. Dan ruanganmu bakal berubah. Seru banget. Semoga bibirku gak capek. Ini ciuman yang terakhir. Wow, semua dindingnya udah kucat sendiri. Emot sih. Tapi, lihat ini. Ya. Buka kopernya. Kamu tahu harus ngapain? Hmm, bukan yang ini. Bukan. Warnanya cantik. Kalau aku masih hidup, mungkin aku bisa merasakan sesuatu. Pekerjaan zombie gak pernah selesai. Aku jadi lapar. Selesai. Mantap. Beli sesuatu yang bagus, Ana. Misalnya, kepribadian. Ehem. Ya udah, ambil. Dengan senang hati, jangan lupa kasih bintang lima di aplikasi. Hmm, apaan nih? Uh, aku gak butuh ini. Kok ada ini? Oh, sempurna. Aku butuh ini di kamarku. Ini dia yang kubutuhin. Yuk, ganteng dari langit-langit. Unik banget. Udah kayak pelangiku sendiri. Hmm, suara apa tuh? Pasalnya dari kotak itu. Mungkin bukan apa-apa. Kayaknya bunyi lagi. Apaan sih? Iyuh, aku gak mau ini. Awas aja kali sampah. Bentar, kotaknya bergerak. Menarik nih. Wow, lihat. Ini hari keberuntunganku. Banyak laba-laba. Mereka adalah aksesori yang sempurna. Lalu tambahin beberapa debu emas dan sedikit uang tunai. Sempurna. Ini agak murung. Tapi aku suka uangnya. Uang yang menawan. Lihat nih. Dan ada laba-laba raksasa. Uh, menjauh dariku. Dimana dia? Aku benci laba-laba. Dia kenapa? Aku pengen dikerubungin laba-laba. Oh, masih kerasa di badanku. Oh, oh. Gawat nih dia di sini. Cuma ada satu cara. Ini darurat. Tapi gak ada cara lain untuk nyinkirin laba-laba ini. Kamu gak bisa lari. Pergi dari sini. Dan jangan kembali. Ah, jauh lebih baik. Tunggu bentar. Apa aku baru motong sweaterku? Ini buatan mamaku. Di tasku masih ada baju sih. Aku gak bisa pake ini. Gimana ya? Mungkin gak apa-apa. Jangan. Aku gak mau pake itu. Ada apa lagi ya? Bolong. Apa yang terjadi? Kenapa semua pakaian ku berlubang? Nyebelin banget. Bentar. Ini gak perlu dibuang. Aku cuma butuh alat yang tajam. Seperti kukuku. Wow. Oke, temen sekamar yang berisik. Yuk kita mulai. Pasti seru. Selanjutnya aku butuh jarum dan benang. Sekarang tinggal dijahit jadi satu. Wow, lihat. Ini selimut tambal sulam. Ini cocok sama kamarku. Rasanya nyaman. Oh, sweaterku. Masih sisa satu kotak. Sip, gak bakal ada yang tahu. Udah selesai? Hmm, bantal ini. Ini ngasih aku ide. Jadi jadi satu untuk bikin karpet lembut. Aku butuh sedikit taburan emas. Lihat perbedaannya. Aku gak bisa tidur di karpet tua biasa. Aku punya selera yang mahal. Nah, cukup. Mari kita coba. Wow, nyaman banget. Dan aku suka lapisan emasnya. Semua jadi berkelas, ya kan? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Isian ini mungkin berguna. Aku punya rencana besar. Meh, ini bukan masalah besar. Tinggal tempel ke tembok. Dan aku bisa pakai strip LED untuk bikin lampu. Mirip awan banget, ya. Tindahnya. Jadi serasa di rumah. Waktunya masukin tempat tidur. Yuk kita taruh di sudut. Lalu aku butuh bantal. Beres, kamarku selesai. Nyaman banget. Sesuai keinginanku. Gitu aja terkesan. Kamu belum lihat yang terbaik. Ambil tengkorak kerangka ini. Lalu pasang lampu. Aku butuh kap lampu. Waktunya nyalain. Nah, ini baru lampu. Tinggal dorong ke sini. Tapi aku belum selesai. Aku butuh tempat untuk tidur. Resmeja dan karpet. Ini baru kamar. Hmm, nyaman juga. Cukup. Ah, kita udah mendekorasi dengan baik. Aku suka sama dekorasimu. Dekorasimu juga bagus. Aku suka acara ini. Ruangan membosankan ini. Mau kita jadiin indah. Kayaknya simpel banget. Coba bandingin sama kamar kita. Yah, jelek sih. Butuh renovasi ruangan. Hubungi aku. Bagiku. Semua kerjaan itu penting. Kita telpon aja yuk. Wah, ada telpon. Padahal bukan siaran langsung. Halo, makeover. Ruangan. Kami butuh bantuan. Segera. Kamar kami kayak kendang ayam. Kayaknya ada yang butuh bantuanku nih. Oke, kita ubah rumah ini dari sampah jadi mewah. Ini seru. Kalian perlu ini. Dia siap banget. Lihat muternya. Wih, siap. Pasti ada sesuatu di sini. Ini gak kepake lagi. Eh, halo pak. Eh, tenang. Aku cuma mau main aja. Hmm, ban itu bisa berguna. Jadi dapet ide nih. Ini buat aku ya. Waduh, ini mau ku jadiin bahan bakar. Wah, jangan dibakar. Aku butuh itu. Berteran aja gimana? Buat apa kursi tua kalau aku punya ban? Eh, aku tahu. Jaketmu bagus. Bapak mau? Yaudah, sini. Aku bakal jadi keren nih. Oke, ambil aja. Wah, gimana tampilanku? Jangan lupa bannya. Hahaha, konyol. Makasih. Taruh ban di permukaan rata. Kita mau nempelin tali melingkari seluruh ban. Jadi mulai olesin lem pada ban. Lalu tekan talinya. Lakuin muter. Sampai seluruh ban tertutup. Terus taruh bantal bundar di atas kain. Taruh sepotong kayu di atas bantal. Balutin kain pada bantal. Olesin sedikit lem di bantal. Dan tempel kancingnya. Taruh bantalan di tengah ban. Dan rekatin pake lem. Ini bakal keren di kamarku. Nyaman. Dan keren. Kursi gaming sempurna. Ayo. Wah, nyaris. Ayo bikin peraturan. Kamu di bagianmu. Aku di bagianku. Yah, paling enggak aku punya kasur. Awal yang bagus. Kamu punya apa? Debu. Banyak debu. Oh, semoga beruntung lain kali. Aku mau nyisi rambut dulu. Harus bisa ngerasa nyaman. Hah, kasur ini mau makan aku. Eh, enggak apa-apa. Semua aman terkendali. Sayang banget. Kasur yang makan orang kan seru. Padahal aku udah semangat. Ouch, sakit juga. Harus aku lurusin. Hei, bangun. Ahem. Hah? Ah, ada setan dari mimpi buruku. Bu, geser. Aku butuh papan ini. Gampang banget. Wah, stretching enak juga. Oh, dia balik. Kamu ngapain? Enggak ada. Cuma nyantai. Kasur ini nyaman banget. Aku bisa rebahan seharian. Serius. Aku mau taruh rak ini di atas lantai. Terus aku butuh tali ini. Tempelin di ujung raknya. Harus benar-benar aman. Ini yang terakhir. Taruh papan tadi di atasnya. Ini agak kotor. Aku punya kuas dan cat warna hitam. Ini warna favoritku. Cat semuanya sampe rata. Aku mau tampilannya bagus. Mungkin butuh waktu. Hmm. Dia ngapain ya? Wow, ide bagus tuh. Mungkin aku juga bisa. Cobain ah. Gak ada salahnya. Aku harus ambil sesuatu dari tasku. Hmm. Lampu. Gak. Gak butuh itu. Ada apa lagi ya? Gak. Hmm. Meh. Oh, ini cantik banget. Aha. Ada kan catnya? Tapi aku harus apa? Aku tahu. Ayo mulai kerja. Aku suka banget pink. Warnanya imut. Berasa kayak seniman. Kayaknya udah siap. Aku mau ngecat garis bergelombang di dinding. Ini seru. Oke, udah lumayan bagus. Terus cat bagian bawah garisnya. Kayak lagi bikin mahakarya nih. Ayo coba warna lain. Ungu ini cerah banget. Cat bagian ujung warna pink tadi. Bikin bingkai gitu deh. Pelan-pelan aja. Aku butuh matras buat kasurku. Wow, gampang banget. Kayaknya empuk nih. Tapi agak terlalu cerah buatku. Harus lebih gelap warnanya. Udah mulai kayak ruang tersembunyi kan? Ini tipe kamar yang pesuka. Aku bakal tidur kayak mayat di sini. Harus nambahin detail lain. Gambar tanda tambah ungu di sini. Nah, udah. Coba aku lihat lagi. Hmm, bagus sih. Tapi belum sempurna. Aku tahu apa yang kurang. Nah, gini baru pas. Wow, aku suka banget. Butuh aksesori lagi nih. Oh, manis banget. Sekarang pasang spray-nya. Nyaman banget kan? Aku lumayan puas liatnya. Sekarang bisa bobok cantik deh. Kucobain sekarang deh. Wow, gimana menurutmu? Kamu beneran nanya pendapatku. Oh, kamu gak suka ya? Aku suka kok. Suara apaan tuh? Ah, mungkin aku halu. Lanjut tidur lagi aja. Hah? Ada lagi? Apaan sih? Aneh banget. Pasti ada sesuatu. Apa? Apa itu? Jangan ganggu aku. Aku gak suka ini. Ya ampun, ada lagi. Aku cuma mau tidur. Kalau gak lihat berarti gak ada. Hah? Bu. Mami! Tunggu. Tunggu, kamu rupanya. Yap. Haha, seru banget. Kamu jahat. Oh, gitu mainnya. Kamu pantas menerima itu. Oh, oke kalau gitu. Kamu bakalan nyesel. Aku punya ide. Waktunya berkreasi. Aku butuh pulpen dan kertas. Bikin gambar salah satu hewan favoritku. Kelelawar seram. Dia imut banget. Aku cuma gambar garis luarnya. Gak perlu diwarnain. Dikit lagi nih. Nah, sekarang aku gunting. Terus aku butuh cangkir kertas. Balikan dan bolongin dasarnya. Terus taruh kelelawarnya di lubang gini. Lipat kertas di sekeliling cangkir. Tekan aja ke bawah. Terus bisa lotip. Jangan sampai jatuh ya. Terus sinarin pakai senter dari HP. Ayo kita coba. Kelelawarnya bakal kelihatan di dinding. Oh, lihat deh. Dia terbang. Eh, apa itu? Itu? Kelelawar. Aku gak suka. Kelelawar serem banget. Eh, kamu rupanya. Oh, iya. Ayo terbang. Oh, kayaknya aku tahu harus apa. Hah, tunggu dulu. Aku juga bisa bikin kayak gitu. Kayaknya udah semua nih. Ini bakal jadi lebih keren daripada punyamu. Aku gunting di sini. Oke, selesai. Lihat nih. Ini kupu-kupu. Oh, hei kawan. Kamu ngerusak aja kerjanya. Kelelawar lebih keren. Yang bener aja. Hei, jauhin dia dari aku. Aku serius. Oh, aku butuh lampu. Aku lupa. Ayo kita coba. Cuma itu kemampuanmu. Kamu pasti kalah. Gak mungkin. Nih, rasain. Enggak. Ngapain sih kamu? Gak mungkin gini. Ah, romantis banget. Aku suka happy ending. Ayo berpelukan. Gak bakalan. Eh, aku benci ini. Hatimu itu sekeras batu ya. Aku mau tidur lagi. Aku bakalan mimpiin cinta sejati. Eh, cinta sejati apaan? Aku butuh relax. Apa itu? Jangan ganggu deh. Cukup. Aku gak tahan lagi. Aku gak bisa diginin terus. Aku pergi aja. Kok ada sih orang kayak dia? Apa? Hah? Ini surat. Serius nih? Wow, kayaknya mimpiku jadi kenyata.